Dasun merupakan salah satu desa kecil yang terletak di kawasan pesisir Pantai Laseng. Dasun memiliki pantai yang terbentang panjang. Dahulu, desa Dasun menjadi salah satu desa pusat pelabuhan di sepanjang Pantai Laseng. Sebagian penduduk desa Dasun berasal dari beberapa kawasan Kecamatan Laseng dan Kabupaten Rebang. Ada juga beberapa penduduk yang berasal dari daerah Klaten. Hal ini terjadi dikarenakan adanya urbanisasi yang terjadi pada masa-masa awal kemerdekaan. Secara geografis, desa Dasun berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan desa Sauditan di sebelah selatan, kemudian di sebelah barat desa Dasun berbatasan dengan Sungai Laseng dan desa Gedong Mulyo, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan desa Tasik Sonoh dan desa Sendengasri. Desa Dasun memiliki luas wilayah sekitar 127,111 hektare, dengan pemukiman yaitu 8,891 hektare, pertanian sawah dan tegal sekitar 30,116 hektare, rawa-rawa dan mangrove sekitar 2,465 hektare, perkantoran 0,028 hektare, serta jalan seluas 1,092 hektare. Dengan wilayah yang tidak begitu luas, desa Dasun dihuni oleh kurang lebih 950 orang dengan 308 kepala keluarga. Desa Dasun sendiri hanya memiliki 1 RW dan 3 RT. Sebagai mana desa pesisir lainnya, mata pencarian masyarakat Dasun kebanyakan adalah nelayan. Kebanyakan nelayan desa Dasun berasal dari orang-orang kampung Bugis, yakni kampung yang terletak di sebelah utara desa Dasun. Namun, ada juga yang berprofesi sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa tegal dan sawah yang ada di desa Dasun. Kebanyakan petani di desa Dasun berasal dari Kelaten, hal ini dikarenakan orang-orang Kelaten memiliki keunggulan dalam pengolahan tanah bekas galangan kapal yang ada di desa Dasun. Selain itu, ada juga beberapa mata pencarian lain seperti pegawai beras swasta, pertukangan, pensiunan, sopir, dan lain sebagainya. Desa Dasun juga memiliki beberapa bentuk kegiatan sosial, seperti halnya, dua posyandu yang ada di desa Dasun, empat kelompok arisan, tiga kelompok tani, satu kelompok karang taruna, dan satu unit ibu-ibu PKK. Desa Dasun merupakan desa pesisir yang sangat potensial. Selain memiliki beberapa fasilitas sosial yang lengkap, saat ini desa Dasun juga sedang dalam proses pengelolaan wisata bahari Dasun yang nantinya akan menyediakan beberapa tempat wisata seperti pantai Dasun, susur sungai laseng, objek foto galangan kapal, dan cemara Dasun. Potensi lain yang ada di desa Dasun adalah wisata kuliner. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya warung apung yang terletak di sebelah gedung serbaguna desa Dasun dan dikelola langsung oleh Bumdes. Di warung apung, kita dapat melihat dan merasakan beberapa makanan khas Dasun yaitu badeng merico, urap latoh, dan badeng bakar. Desa Dasun juga memiliki potensi tradisi berupa larung sesaji atau masyarakat desa Dasun biasa menyebutnya lomban. Tradisi ini menjadi tradisi turun-temurun di desa Dasun yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dalam tradisi ini, yang secara umum kita sebut sebagai larung sesaji, masyarakat desa Dasun berbondong-bondong bersama-sama menuju ke Pulau Gosong, Kabupaten Rembang untuk meletakkan sesaji dan berdoa agar pendapatan tangkapan ikan mereka tetap stabil. Saat ini, desa Dasun sedang mengelola program mengenai desa pemajuan kebudayaan yang ditunjukkan kepada desa Dasun oleh Kemendikbud April tahun 2021. Mayoritas penduduk desa Dasun keseluruhannya adalah beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas keagamaan berupa dua masjid dan dua musolah yang ada di desa Dasun. Desa Dasun juga memiliki beberapa fasilitas lain, seperti perpustakaan cahaya ilmu, ruang terbuka hijau, sanggar budaya, taman Dasun, dan gedung serbanguna desa Dasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu kesempatan kali ini untuk tanggapan atau testimoni terkait dengan keberadaan KKN setia ala anwar unit 14 yang ada di desa Dasun kemarin. Selaku kepala desa atau boleh katakan langsung selaku masyarakat Dasun, yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih atas partisipasinya teman-teman KKN berada di desa Dasun ini sedikit banyak memberikan nilai plus atau nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya untuk anak-anak kami, kaulah muda, yang mana semua kegiatan yang dilakukan atau diadakan di KKN setia ala anwar unit 14 ini saya rasa sangat positif sekali dan harapan kami ke depan itu apa-apa yang sudah dilakukan kemarin bisa dilakukan khususnya untuk masyarakat di sana Dasun khususnya kaulah muda. Terima kasih dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.